so kok ini kita ini banget ya kayak nah kebawahan hi geng so di video kali ini kok ke atas banget oke hi geng so di video kali ini matik mau jawab-jawabin pertanyaan yang masuk di instagram aku udah share pertanyaannya kalo gak salah tuh kayak di vip grup gitu lah di instagram jadi kalo kalian yang belum join kalian join disitu gratis kok geng ya kan sekalian kita skin care aja aku tuh lupa kalo hari ini tuh hari Senin aku pikir tuh hari hari Minggu karena di amerika tuh hari ini tuh hari buru jadi libur toner apa nih serum eye cream dan juga moisturizer simple-simple aja kok kita akan buka instagram dulu pertanyaan yang pertama tips gtm dong matik asli gak sih gue selalu bilang gue tuh bukan penganut gtm geng ketika anak gue gak mau makan ya tandanya dia gak mau makan gak usah anak kecil lo logika aja ya lo logika aja ya kita yang udah dewasa aja dalam satu minggu itu kita ada momen dimana kita gak napsu makan ada momen dimana kita makannya tuh kayak orang kelaperan gak pernah makan jadi menurut gue jadi menurut gue sangat wajar ketika seorang anak ada masanya dia gak mau makan tandanya dia emang lagi gak napsu makan aja gitu kayak gitu sih menurut gue mohon maaf kalo pertanyaan kamu gak ngejawab maksudnya kalo jawaban gue gak menjawab pertanyaan kamu tapi menurut gue tapi mohon maaf nih kalo gue ini bukan penganut gtm dan waktu itu gue pernah diskusikan ini ke dokter anak gue waktu itu gue masih ibu anak satu masih si Kayel dan dokternya tuh bingung gue ngejelasin apa sih gtm gitu ya terus udah pake line calm ini tester ngabisin aja dan ternyata bagus di gue so gue gak tau apakah akan mau lanjut beli apa enggak terus apa ya kata dokternya yang tadi gue bilang itu ya kan kita kan gak terus-terusan napsu makan dan kalo bisa itu jangan akumulasikan jumlah besar dikit banyak anak kita makan dalam satu hari tapi ke satu minggu belakang ke satu minggu ke belakang kan pasti dalam satu minggu tuh ada dimana di hari kita gak nafsu makan ada yang makannya banyak banget gitu yaudah seperti itu jadi mohon maaf kalo matik tidak penganut gtm jadi matik lanjut ya ke pertanyaan berikutnya maaf kak pengen tau kebutuhan keluarga kakak dan kakak sendiri dari daddy semua dari daddy semua maksudnya dia nanya kali ya maaf kak pengen tau kebutuhan keluarga kakak dan kakak sendiri tuh dari daddy semua maksudnya gitu kali ya enggak geng penghasilan gue duit gue jadi ulang dari awalnya duit dari daddy itu gue gak dapet duit dari daddy sama sekali gue gak dijatahin sama daddy kayak oh satu bulan ini duit buat kebutuhan rumah ini dibuat tujuh duit kejaran kamu ya enggak tapi gue sama daddy punya sharing account jadi duitnya daddy yang ada di rekeningnya dia semuanya itu gue bisa pake begitu juga dengan rekening yang gue punya itu juga sharing account jadi duit yang ada di rekening gue penghasilan gue dari youtube dari instagram terus misalnya dari endorse-endorse habis itu gue dan gue punya bisnis keluarga sama apa sama kakak adik gue nah duit itu bisa dipake juga sama daddy tapi daddy gak pernah pake duit gue gitu jadi gue bisa pake duitnya daddy semau gue jadi gak dijatah sama daddy seperti itu kalau ditanya kebutuhannya apa aja banyak bayar rumah terus ini nyicil ini kan bayar KPR rumah ya puji Tuhan 3 tahun lagi lunas 3 tahun lagi 3 tahun lagi semoga kalau bisa dapet rejeki langsung dilunasin ya 3 tahun lagi terus bayar asuransi rumah asuransi apa lagi asuransi cicilan terus asuransi kesehatan life insurance asuransi mobil bayar pajak-pajak groceries rumah lu banyak say masa harus dijelasin ini pokoknya seperti kayak keluarga pada pada umumnya lah ya kalau lu punya bisnis keluarga ya lu apa ya ya kebutuhan bisnis lu banyak kayak gitu kayak kemarin kita baru beli mobil van baru untuk karyawan kita terjemput karyawan gitu ya begitulah standar keluarga matik gimana dong cara ngadepin bocil tantrum apalagi jarak anakku deket-deket ya 11-12 lah ya sama gue caranya biarin aja justru gue lagi baca buku parenting namanya raise raise gue gue tunjukin ke kalian biar gue gak salah nyebut nama buku raising good humans penerbit ini penulisnya hunter clarkfield msae itulah di bukunya dia bilang bahwa justru ketika anak kita tantrum kita gak boleh berusaha untuk menenangkan mereka kayak misalnya kalau anak lu tuh tantrum gitu harusnya dibiarin aja karena itu kan namanya anak kecil mereka belum bisa meregulasi emosinya ya kan gak usah anak kecil kita aja belum bisa meregulasi emosi kan terus jadi biarin aja tuh mereka tantrum nah fungsinya supaya dia bisa mengeluarkan gejolak emosi yang ada di dalam tubuh kita jadi tipsnya kalau lu punya anak kecil punya lah muka tebal dan itu yang gue lakukan kebetulan emang gue orangnya gak tau malu jadi kalau anak gue tantrum biasanya emang gue biarin gue gak berusaha untuk susus diam diam gitu gitu ya ya kecuali lu lagi di pesawat gitu kan ya ya pasti ya untuk demi keamanan ya lu berusaha untuk menenangkan tapi biasanya kalau anak gue tantrum itu gue pasang muka tebel gue gak peduli gue akan biarin anak gue mengeluarkan emosinya kalau dia udah bisa udah agak tenangan baru tuh gue peluk kayak gitu gue bisa bisa diajak ngomong lah mau apa kayak gitu kalau dia udah bisa ngomong tapi kalau udah seusia kayak Kyle gitu anak gue yang pertama dia usianya 4 tahun dia udah ngerti tuh dari usia 3 tahunan Kyle juga udah ngerti kalau dia udah tantrum gak jelas dia pasti melipir masuk ke kamarnya dia sampai dia udah agak apa ya lebih calm baru dia keluar baru nanti dia peluk gue nanti dia bisa minta maaf sama gue sorry mami gue pun juga minta maaf sama dia begitu-begitulah pokoknya jadi ketika anak lo tantrum biarkan kalau dia udah tenangan baru lo ajak ngobrol lo peluk lo segala macem pokoknya begitu begitu karena tantrum tuh bisa dari mungkin karena dia kecapean dia ngantuk tapi gak mau tidur maunya main banyak itu faktornya kenapa gitu kan mungkin overstimulasi gitu kan ya banyak jadi biarin aja gitu dia kalau kita lagi bete lagi apa ya emosinya lagi gak karuan kalau kita marah kalau kita nangis gitu kan udah lebih enak kan sama juga mereka kalau misalkan mereka lagi mau tantrum ya udah biarin aja lo pasang muka aja kayak gitu justru kalau misalkan lo ajak ngomong pada saat dia lagi tantrumnya lagi menggelegar yang ada mereka malah makin-makin kayak gitu di buku yang lagi gue baca ini ketika kalau anak lo lagi tantrum terus lo berusaha untuk ngediemin atau lo tambah marahin secara gak langsung lo akan mengajarkan ke anak lo bahwa anak lo tuh gak boleh meluatkan emosinya oh kalau gue sedih kalau gue nangis gue bakal dimarahin sama emak gue untuk jangka panjangnya tuh gak bagus makanya gue tuh bukannya anti ilmu parenting ya tapi gue tuh lebih suka bukannya sok bule apa gimana tapi gue lebih suka baca buku parenting luar negeri dibanding baca buku parenting atau instagram parenting Indonesia menurut gue mohon maaf menurut gue karena buku-buku yang gue baca itu emm mereka tuh lebih memanusiakan dan menurut gue apa yang dijelasin itu lebih works buat gue ngerti gak kayak misalnya tantrum didiemin aja kayak gitu lah ya begitu jadi ya mungkin tips dari gue coba kalau misalkan kalian burn out sama ilmu-ilmu parenting yang ada di instagram karena sebenarnya menurut gue untuk ngebahas dalam satu topik aja menurut gue gak bisa dijelasin sejelas-jelasnya hanya dalam satu reels instagram aja jadi tapi kan kita yang namanya orang tua mau belajar caranya ya baca buku ikut seminar ada audiobook ya begitu lah ya lanjut slide berikutnya eh pertanyaan berikutnya matik miss you aku lagi super padet banget dengan mom of three wah parah sih kalau itu mah semoga kamu ini ya baik-baik aja semangat terus matik marah gak kalau anaknya gak beresin mainan dan barang-barang diberantakin pertama-tama aku emang orangnya tuh gak rapi daddy yang yang rapi tuh daddy daddy tuh punya OCD awal-awal jadi dia lumayan pusing kalau ngeliat rumah berantakan tapi dia udah mendingan sekarang karena kalau yang namanya kita punya anak kecil tuh pasti berantakan kalau setiap anak lo main habis itu lo langsung beresin atau lo marahin anak lo beresin kayak gitu ya terus nanti dia bakal stop lo beresin mainan anak lo 5 menit gak ada 5 menit juga anak lo tuh pasti bakal berantakin lagi ya gak daripada lo emosi marah-marah gitu ya sama anak lo mami baru beresin kamu ngapain berantakin lagi gitu ya biarin simpen energi lo aja simpen belajar untuk masa bodoh gitu ya belajar untuk masa bodoh dan di buku yang lagi gue baca ini diajarin ketika lo ada masalah sama anak lo berhenti dulu lo mikir dulu lo mikir dulu untuk mikir ini sebenarnya masalahnya tuh ada dimana misalnya yang tadi ditanya marah gak kalau anak gak beresin mainannya namanya anak kecil biarkan biarkan mereka menjadi anak kecil masalahnya adalah di kita kita yang pengen punya rumah rapi kan masalahnya di kita jadi ketika anak kita berantakin mainannya dan mainan abis selesai main gak diberesin itu masalahnya di kita kita pengen rumah kita rapi belum tentu dia udah selesai mainnya bisa aja dia mau makan dulu mau apa dulu nanti main lagi kan bisa juga dan juga di buku-buku yang gue baca selalu diajarin untuk apa ya kayak nyuruh anak tapi gak nyuruh walaupun sebenarnya cara-cara di buku parenting again gak selalu works buat gue dan gak selalu berhasil gue praktekin but seenggaknya gue tuh jadi nambah ilmu dan sekali-sekali sekali-sekali berhasil kok kayak misalnya dan contohnya gini biasanya anak kecil itu akan melakukan berlawanan dari apa yang kita ucapkan misalnya jangan loncat dia bakalan loncat jadi sering kali gue tuh nyuruh anak gue misalnya gue mau kan kita lagi ngomongin mainan berantakan biasanya kalau gue mau nyuruh anak gue untuk beresin mainannya maka kita harus nyebut lawan katanya yang tadi kita bilang anak kita selalu melakukan hal-hal yang berlawanan dari apa yang kita ucapkan jadi kalau gue pengen anak gue beresin mainannya gue bakalan berantakin mainan gue langsung wow mainan mainan gue buyar-buyarin terus anak gue tuh kayak bingung sendiri ada kalanya dia bingung sendiri terus dia ikutan berantakin mainan jadi ketawa-ketawa tapi ujungnya jadi kita ini gue masih juga dalam proses belajar ya jadi kita nyuruh anak kita tapi kita kayak lagi ngobrol sama temen ini pun gue masih belajar sampai hari ini dan seringkali juga kebablasan jadinya marah-marah kayak misalnya let's go kita beresin mainan supaya kita bisa main keluar let's go let's go gitu misalnya gitu kayak misalnya anak gue terayak di kuping gue pasti refleks gue gue adalah marah sama anak gue kayak berisik sakit nih kuping mami biasanya kan refleksnya gitu kan terus kita omongin lagi aw kuping aku sakit kayak apa ya ya again ini masih pembelajaran buat gue aduh kuping ke kalau kamu terayak kuping mami sakit dong ya again gitu ya kan gue orang itu sumbu pendek jadi sampai hari ini pun gue masih belajar untuk menjadi orang tua yang perfect untuk anak gue intinya gitu makanya kalau jadi ibu tuh gak enggak aduh geng gak akan berhenti deh untuk belajar makanya gue suka binyong sama ibu-ibu yang suka nyinyirin ibu-ibu lain gitu karena masalah gue pasti berbeda dengan masalah kalian ya kan lanjut ya pernah ada perbedaan pola asung gak sama mertua cara kasih tau mertua gimana give up kalau masalah mertua kalau mertua indonesian jujur give up jujur gue masalah didik gue sama mertua gue gak beda dan kalau gue gue tuh anak nenek gue ya gue tuh cucu yang bisa dibilang sangat deket sama nenek gue tunggu ya matik lagi cari lip balm lip balm aku tuh deket banget dari kecil sama nenek aku nenek ku tuh kayak apa ya tempat teraman di dunia kalau gue dimarahin sama orang tua gue ya gue pasti larinya ke nenek gue kalau orang tua gue bilang enggak pasti nenek gue akan bilang iya dan gue sedekat itu sama nenek gue dan gue mau anak gue begitu juga sama neneknya gue mau anak gue punya pengalaman yang sama dan kalau bisa lebih baik dibanding apa yang gue alamin di masa kecil jadi kalaupun kalau oh mungkin bedanya gini kali ya kalau anak gue nangis misalnya dia mau cookies gitu ya gue udah kasih anak gue tuh misalnya 5 cookies gue tuh orangnya mohon maaf nih gue gak peduli anak gue makan permen seberapa banyak ya tapi yang gak sekarung juga ya tapi maksudnya gue lumayan ngebebasin anak gue mau makan ciki mau makan permen mau apa tapi kalau udah kebanyakan dan menurut gue udah terlalu banyak gue pasti akan stop nah terus neneknya dateng anak gue nangis yang namanya nenek pasti gak akan tega ngeliat cucunya nangis terus mertua gue ke dapur terus ngasih permennya refleks gue gimana jujur biasa aja sih karena hal itu yang gue alamin ketika gue masih kecil gue yang tadi gue bilang gue pengen anak-anak gue juga punya pengalaman yang sangat deket sama neneknya makanya waktu pas mertua gue yang cowok meninggal itu gue sedih sedih karena gue tuh ngerasain kasih sayang kakek itu cuman sampai umur berapa ya bisa dibilang 4-5 tahun kali ya gue juga lupa tepatnya berapa enggak 4 tahun karena opung gue meninggal 96 gue lahir 92 memori yang tersimpan di gue tuh dikit dikit gue cuman ada tersimpan momen dimana gue pijitin opung gue udah itu doang dan gue tuh deket banget sama keluarga gue sama nenek gue sama tante gue gue tuh deket jadi sampe seginipun yang diceritain tuh masih kakek nenek gue gimana karena kita tuh sedeket itu jadi ketika mertua gue yang cowok meninggal satu gue sedih karena dia karena beliau orang yang baik gitu ya karena gue juga sayang sama beliau dan yang kedua gue sedih anak-anak gue gak punya kakek karena yang tadi gue bilang gue pengen anak gue merasakan apa yang gue rasakan kalau bisa lebih baik dibanding masa kecil gue jadi gue sedih anak-anak gue gak punya kakek bapak gue udah meninggal mertua gue udah meninggal dan disitu tuh gue sedih banget begitu lanjut ke berikutnya ya sebelum matik nangis matik lebih enak adu mulut apa adu joto sama orang nyinyir dua-duanya dua-duanya gue tuh ibaratnya geng orang gila lu percaya gak orang Batak di Amerika nih yang gue kenal disini orang Indonesia juga pesannya ketika gue menikah sama Tony karena mereka tau gue gilanya gimana Michelle jangan lo gebukin si Tony ya kalau lo lagi marah-marah pesannya itu pesannya ke gue pesannya ke gue udah berapa tahun nih gue nikah nih hampir 5 tahun sama Tony nikah sekalipun gue gak pernah ngegebuk Tony tapi gue shock tapi gue shock aja berarti gue segila itu dinilai orang-orang ya ya begitulah tapi karena gue tau gue orangnya emosian ketika gue menghadapi orang-orang yang menurut gue ada kemungkinan gue lepas kontrol gue jadi lumayan menjauhkan diri dari orang-orang kalau misalkan ini orang ada apa ya cikal bakal gue bakal ribut biasanya gue akan jauhin cukup tau aja intinya begitu matik saran dong untuk suami yang suka liat story mantan thank you kak jujur gue sama mantan laki gue gue baik-baik aja sih dan gue pun sama mantan-mantan gue sampai sekarang pun masih dibilang berhubungan baik sumpah walaupun putusnya gak baik-baik tapi sekarang kita baik-baik aja gitu kalau story kadang-kadang di love-in kadang-kadang masih dikasih ketawa hahaha tapi menurut gue tergantung dari lo sendiri menyingkapinya tuh seperti apa kayak mungkin lo eh gue di love-in nih sama mantan gue apa gimana gitu ya enggak sih gue kalau pacaran tuh lebih kayak jadi kayak temen saya temen setongkrongan jadi ya ya gue juga gak tau mungkin tuh tergantung suami lo dan lo menyingkapinya tuh seperti apa gitu sih menurut gue jujur gue sampai sekarang mantan gue sama semuanya tuh gue baik-baik aja semuanya ada di instagram gue dan baik-baik aja kalau gue ketemu mantannya daddy gitu ya disini juga biasa-biasa aja suaminya mantannya daddy gue pun kenal jadi kayak biasa aja ngerti gak ya gue gak tau ya kalau dia kalau gue sih biasa aja kalau dia mah gue gak tau waktu pas daddy waktu pas gue mulai deket sama daddy lumayan tuh mantannya daddy tuh sebelum daddy tuh sebelum nikah sama gue dia pacaran ada kali ya hampir 4 tahun habis itu putus habis itu gak berapa lama langsung nikah sama gue jadi lumayan waktu itu waktu itu lumayan ada bersih bersih tegang gitu ya tapi dia gak se-level sama gue say gue cemburu sama orang ketika orang itu misalnya lebih cantik lebih kaya lebih langsing pasti kita kan ada cemburu ya tapi gue gak mendapatkan itu di mantannya daddy jadi gue sih jujur gak gak sirik gak cemburu gak apa ya mungkin dia yang cemburu sama gue karena gue cantik gitu ya say jadi begitu sih gitu ya skin next matik jadi pulang ke Indong gak mampir ke Jogja matik jauh Jogja jauh pulangnya cuman sebulan mau ke Jogja aduh say pengen kalo pulang ke Indonesia tuh yang lama gitu ya tapi mau gimana dong gak ada waktunya nih kita sambil ini kali ya lipatin baju gak ada influencer yang jawab pertanyaan sambil lipatin baju cuman matik ini sambil kita nge-set kamera pertanyaan selanjutnya mati KB gak? gak gue udah di steril daddy sudah di steril jadi dua-duanya aman kalo gue hamil lagi padahal gue udah di steril dan daddy sudah di steril gue gak ngerti lagi sih ini bersih ini bersih matik gimana untuk meet and greet dan gimana daftarnya nanti ya kalo semuanya udah ready nanti aku akan share di instagram meet and greetnya gimana dan gimana cara daftarnya matik gimana meyakinkan diri untuk gak apa-apa nambah anak kedua bingung ya karena waktu itu gue rencana pengen punya anak kedua ya emang karena gue emang pengen punya anak gitu ya tapi kalo dari elunya sendiri gak mau ya jangan dilakuin kalo elunya memang belum siap intinya kan gitu tapi kalo kata Dian Sastro bilang sebenarnya tanpa lo pikirin tanpa lo tau lo tuh lebih kuat dari masalah lo bener juga sih Kak bagi resep bikin roti isi untuk sarapannya dong yang Amerika banget HP yang Amerika banget pokoknya kalo rumah lagi berantakan pasti akun kamu yang aku liat matik bagus matik idola gue yang real kehidupan emak-emak liar ku anak-anak bagus matik pake ART gak cara atur jadwal kerjaan dan jaga anak gimana sebisanya dijalanin aja aku gak pake ART sama sekali puji Tuhan aku dapet suami yang memang mau membantu pekerjaan rumah dan jaga anak cara membagi waktunya gue pun kadang ada momen dimana gue kewalahan dan kecapean sendiri dan stress sendiri dan burnout sendiri caranya adalah santai aja ikutin mood loh kalo lo lo lagi mood lagi ada tenaga ya lo kerjain kalo enggak ya enggak gak usah gak usah dikerjain karena kalo lo paksain lo bakalan pecah tapi kalo bisa gue kasih tips setiap pagi kalo bisa kalo bisa lo harus bangun lebih pagi dibanding anak-anak lo supaya lo bisa punya waktu tenang sendiri sebelum negara api menyerang at least walaupun cuma 10 menit 15 menit at least lo bisa ngopi bisa sarapan sendiri dengan tenang itu bikin pikiran lo itu lebih tenang dan yang gue lakukan setiap pagi itu adalah morning routine morning routine gue adalah sekarang melek pasti ngecek hp dulu ngecek hp tapi gue meminimalisir ngecek hp di pagi hari tapi bangun tidur gue pasti ngecek hp kalo amit-amit ada yang urgent abis itu gue taruh hp gue berdoa eh enggak melek mata pas udah bangun gue sambil tidur gue berdoa abis itu gue baru ngecek hp kalo enggak ngecek hp dulu baru berdoa seingetnya abis itu gue langsung mandi pake air dingin jadi anget dulu kalo udah siap itu ya baru gue puter ke dingin makin dingin baru paling dingin itu dan itu gue ngeceknya mata gue tuh langsung kayak melek dan gue lebih bersemangat menjalani hari itu jadi kayak apa ya bikin gue bangun abis itu juga mengurangi puffy puffy gitu ya di muka gitu ya dan katanya kalo mandi pake air dingin tuh bisa mengurangi cortisol di dalam tubuh dan mengurangi stress katanya begitu morning rutin abis itu kalo gue ganti baju at least gue gak pake duster gak pake piyama seharian kalo lo ngeliat gue pake piyama seharian itu tandanya hari gue lagi berat tapi sebisa mungkin gue gak pake baju piyama seharian supaya gue lebih mood gitu ya kalo lo bisa dirumah pake baju kayak mau pergi silahkan makeupan karena itu beneran bikin mood lo lebih bagus abis itu kalo gue kepengen masyarakat gue sarapan kalo enggak gue minum kopi sambil ngerokok dan telepon temen gue kayak untuk update kehidupan walaupun cuma sebentar pokoknya morning rutin lo lakukan morning rutin apa yang lo suka lah gitu memulai hari memulai hari dengan keadaan rumah yang tenang sebelum anak-anak lo bangun itu bikin otak lo lebih jernih QnA sama aduh males matik love you cara daftar jumpa fans nanti cuma mau bilang sabar nunggu matik ke Jakarta pokoknya matik makin kaya raya amin 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 matik kalo dimarahin suami bales bales berdebat marah balik atau diem laki gue gak pernah marah yang ada gue yang marahin dia matik brande-brande udah ada yang kontak belum buat oh brand-brand penasaran ada sih 12 puji Tuhan tapi harganya belum cocok doakan semoga ada yang cocok harganya matik pernah ngerasa bersalah sama diri sendiri gak sih enggak sih enggak sih enggak merasa bersalah sih enggak sih tapi kayaknya enggak pernah deh enggak pernah ngerasa sama diri sendiri sih cuman kayak gue kalo udah lagi capek banget kayak udah pol-pol-pol gitu gue bilang ke diri gue sendiri kayak lu harus istirahat lu harus istirahat bodo amat jadi gue gak pernah ngerasa bersalah sama diri sendiri sih matik pernah anxiety disorder gak aku tuh lagi ngalaminnya lu kalo mau nanya anxiety disorder lu tanyanya sama Elva jangan sama gue kalo gue sih punya anxiety cuman menurut gue dibandingin Elva gue tuh gak parah jadi gue lumayan menghindari melihat konten-konten yang bisa bikin gue pusing kayak misalnya ada yang kasar-kasar atau adegan-adegan yang bikin serem-serem gitu ya gue lumayan menghindari karena itu bisa bikin jantung gue berdetak dengan cepat tapi lumayan bisa gue atasin jadi kalo lo mau tanya lebih soal anxiety disorder sama Elva bukan sama gue karena dia yang lebih parah matiknya dipulang ke Indo jadi matik selama di Amerika apa yang paling dikangenin dari Indonesia lapok sebenernya sih kalo ditanya yang dikangenin di Indonesia ya banyak karena kan aku lahir besar di Indonesia ya jelas banyak tapi kalo di yang dikangenin easy life di Indonesia kayak lo 24 jam lo bisa pesen makanan bisa kesini kesini kan semuanya banyaknya tuh yang buka 24 jam terus bisa Uber bisa Gojek gitu kan apalagi sekarang kendaraan di Indonesia juga makin makin canggih-canggih gitu kan ya ada ada KR LMRT segala macem abis itu makanan-makanan Indonesia pastinya kumpul sama temen-temen ngegosip ngegila sama temen-temen wah banyak sih kalo ditanya yang paling dikangenin di Indonesia adalah easy life sih kan tadi gue bilang lo bisa punya pembantu pembantu pulang pergi pembantu nginep ada supir gue melek mata mbak gue udah masak kak mau dimasakin apa gue mau beli di Indo misalnya ke minimarket mbak gue mbak tolongin apa misalnya kayak gitu ya ya maksudnya easy life kayak gitu sih baju ada tukang setrika ya mengertikan ya batik sempet ngalamin kultur shock disana gak enggak sih jujur gak ngalamin kultur shock mungkin kalo gue harus harus berpikir kultur shock yang bikin gue shock ada tapi sebenernya gak shock shock banget sih yang pertama di Amerika itu drive-thru lebih rame dibanding lo parkir atau masuk ke dalam tokonya drive-thru itu pasti bakalan lama bakalan selalu ngantri mungkin apakah mereka males mereka ribet gitu ya karena menurut gue hidup di Amerika tuh heptik banget kayak dan ternyata waktu pas awal-awal tinggal di Amerika itu gue kayak gue tuh jujur ngatain mereka kayak ih males banget sih orang Amerika masa beli-beli Starbucks aja misalnya ke drive-thru kan lo bisa parkir parkirannya juga gede lo tinggal masuk orang di dalam tuh sepi banget eh sekarang gue lebih baik drive-thru bahkan gue kalau cari apa-apa drive-thru karena ternyata seribet itu tinggal di Amerika kayak heptik banget contoh gue punya anak tiga gitu ya atau anak gue lagi tidur di mobil gak mungkin dong gue bawa terus gue harus masuk ke toko mbak kopi satu atau apa gitu kan terus balik lagi ke mobil taruh lagi di kerasit makanya jangan pernah ngejudge orang karena kita gak pernah tahu apa yang mereka alamin nih gitu kan terus yang kedua kalau lo beli sesuatu misalnya entah lo drive-thru atau lo ke mini market apa gimana jangan sakit hati ketika mereka kasih duitnya atau kasih kartu ATM lo balik atau gimana atau kasih pesanan lo pakai tangan kiri karena itu menjadi hal yang biasa kalau kita kan di Indonesia kan gak sopan ya dan di Jerman pun gue pernah tinggal di Jerman kayak gue gak pernah sih ngeliat orang Jerman ngasih gue pakai tangan kiri gitu kan selalu tangan kanan tapi disini waktu awal-awal tuh kayak jir gak sopan banget sih kayak gimana gitu ya itu kalau bisa dibilang kayak shock mungkin itu juga kali ya sama mereka tuh kadang dapet apa ya ya menurut gue ini juga gak kultur shock sih karena di Indonesia juga banyak kok gitu kan petugas-petugas yang pelayanan gitu kayak mukanya jutek kadang mereka tuh kayak kadang kalau dapet yang lagi ramah ramah banget karena orang Amerika tuh doyan banget ngobrol kayak basah-basi aja ah I love your nail I love your outfit I love your makeup misalnya ntar dia bisa-bisa orang stranger gitu ngomong sama gue kayak lo lagi pake lipstick apa oh gue suka banget outfit lo hari ini mereka suka banget basah-basi tapi kalau dapet lagi yang jutek jutek kayak misalnya hi kayak kadang mereka pun gak ngomong hi kayak nungguin lo ordernya apa dia masukin orderannya oke udah gitu doang tapi menurut gue itu gak culture shock juga sih karena menurut gue di Indonesia juga banyak yang kasir-kasir yang jutek-jutek kan juga banyak tapi menurut gue culture shocknya itu doang sih ya sebenarnya gak shock-shock banget tapi kalau dibilang culture shock kayak itu kali ya kayak drive-thru-nya lebih rame dibanding masuk ke toko tapi setelah tinggal beberapa tahun di Amerika ternyata tinggal di Amerika tuh sehaptic itu dan seribet itu jadi menurut gue wajar kalau drive-thru lebih rame dibanding masuk ke toko terus tapi gue yang gue gak ngerti kenapa mereka kayak biasa aja ngasih barang atau apa pakai tangan kiri sekarang sih gue udah kayaknya bodo amat mau tangan kiri mau tangan kanan gitu bodo amat tapi tetep sih karena gue orang Indonesia kayak ngerasa itu gak sopan gitu aja sih yaudah pertanyaannya udah abis makasih udah kalian yang masukin pertanyaannya gue mau ngelipat baju gak jadi-jadi ya kan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye selamat menikmati